Hanya Allah turunkan untuk umat Nabi Muhammad SAW Catat ini ya Dan saya belum pernah bagi dimanapun yang ini, yang versi lengkapnya Kalau bisa dilakukan Bukan hanya dosa digugurkan Tapi setiap hurufnya mempercepat terkabulnya doa kita di hadapan Allah SWT Ya Ada dua surah di dalam Al-Quran Yang bila dua surah ini dibacakan Itu setiap hurufnya dihitung bisa berpotensi mengugurkan dosa Sekaligus mengabulkan doa-doa yang dimintakan Sepanjang doa itu baik untuk urusan dunia akhirat kita Kalau salah satu kurang baik diperbaiki oleh Allah Misal dunia baik tapi akhirat tidak Maka diperbaiki oleh Allah kepada yang lebih baik Surat pertama Al-Fatiha Surat kedua Al-Baqarah Sebelum doa baca itu Al-Fatiha sama Al-Baqarah Tapi Al-Baqarahnya tidak dari ayat yang pertama Kepanjangan Cukupkan di ayat 285 sampai ayat 286 Dua ayat terakhir Hadisnya saya Kalau mau dikuatkan biasanya banyak ulama memasukkan ayat 284 Ada yang sudah masuk ke dalam Kaabah disini? Ini informasi saja Dan tiga ayat ini Al-Baqarah 284, 285, 286 itu ayat yang dituliskan di dinding Kaabah Itu yang saat berhala dikeluarkan gambar-gambar dihapus Siir-siir diganti dengan ayat Quran sehingga jadi kain Kiswah Kaabah di luar Itu ada sejarahnya Yang di dalam pun dihiasi dengan hiasan ayat Al-Quran Di antara yang dituliskan itu Al-Baqarah ayat 284, 285, 286 Intinya di 285 dan 286nya Tadi rakaat pertama yang saya bacakan dalam Salat Isya Hadisnya sahih Itu spesial Malaikat Jibril turun kepada Nabi Muhammad SAW Mengabarkan kabar gembira Siapa yang membiasakan membaca Al-Fatiha Kemudian dua ayat terakhir di Al-Baqarah Dari Aman al-Rasuluh sampai fangsurnah alal qawmin kafirin Tidaklah dia membacakan itu kecuali setiap hurufnya Dijaminkan mengabulkan doa-doa yang dia mohonkan Sepanjang benar doanya Dan tidak diselimuti maksiat Ini maaf ya Ini saya minta maaf dulu nih Kalaupun anda benar doanya khusus sampai nangis Tapi ada selimut maksiat dalam permohonan doa itu Itu pengabulannya mental lagi Hadisnya sahih Nabi mengisahkan seorang lelaki Menempuh perjalanan jauh Awas Menempuh perjalanan panjang untuk ketaatan Itu mempercepat doa dikabulkan dua kali lipat dibanding orang biasa Makanya kalau ada orang mau ke Mekah Umrah Mau haji Titip doa Ada yang mau beasiswa Ke Madinah Ke Mekah Ke Al-Azhar Ke Mesir Titip doa Saya biasanya kalau mau berangkat Umrah Ustaz titip doa Ayo tulis Tulis Banyak Tuh Tidak saya baca Saya simpen saja Ntar dekat Kaabah Ya Allah Engkau maha mengetahui Ya Mohon kabulkan semua doa-doa Ya Dari teman-teman jamaah yang dititipkan dalam kertas yang telah mereka tuliskan itu Simple pak Daripada capek Kita bacakan satu-satu Dan Alhamdulillah biasanya Ya InsyaAllah terkabul InsyaAllah Itu perjalanan jauh Nah orang ini menempuh perjalanan untuk sekedar berdoa Safar Ya Safar yang baik Kemudian yang kedua Dia mengangkat tangannya ke langit Ini saya tidak bermaksud mengajarkan ya Cuma menunjukkan prakteknya begini nih Ada yang bisa bantu saya enggak satu orang maju Cepat cepat Yang depan aja Izakallah Mohon pegangkan mic sebentar Terima kasih ya Lihat sini Gini Nah ya Izakallah Nah gini ya Ini tangan Lihat Lapak dua ya Berdoa itu sesuai porsinya Dan ikuti caranya Nabi Kalau doanya formal dalam sholat Dan diikat dengan gerakan Jangan kreatif Ikuti seperti Nabi yang contohkan Misal dalam sholat Solatlah seperti kalian melihat aku Solat Nanti ada tiga posisi Atau sampai empat posisi dalam sholat Yang mempercepat terkabulnya doa Posisi puncaknya sujud Hadisnya sahih Inna ma'akrabala abdi min rabbihi wa huwa sajirun fa'akfirut doa Keadaan terdekat antara hamba Dengan rabbia adalah saat sujud Maka perbanyak doa saat sujud Tangannya posisi sujud begini Menempel Jadi gak usah begini Oke Begini Nah ini di luar sholat Di luar sholat Kalau berdoa Tangan begini Lihat baik-baik ya Ini Kitabnya agak banyak Bahasanya panjang Saya berikan yang simpelnya saja ya Baik Ini kan teman-teman telapak yang kanan yang kiri ya Padu kan begini Lalu setiap anda kan Pasti punya garis yang kanan dengan garis yang kiri Ada kan Itu membentuk keseimbangan Oh ini bukan ilmu tak-atik ya Ini ada sanatnya nih Pertemukan dua garis itu sehingga seimbang tangan ini Tuh Ini masalah sederhana Tapi poinnya penting sekali Sudah Cara yang pertama begini Ini di luar sholat Dan bukan dalam posisi saat istis kok Saat minta hujan Begini Sudah Pertemukan Lalu letakkan Sejajar dengan dada disini Jadi kalau dada itu Ini posisinya Ini nahar Disini Ini ada rongga Dari bagian atas dengan perut Ada rongga kosong Nah ini Ini yang disebut dengan Sodrun disini Kalau kita meletakkan telapak tangan saat sholat Begini Letaknya disini Yang ini perut Yang ini nahar Doa itu disini Jelas Semakin kita memohon dengan lebih sangat Naikkan sedikit begini Sudah Kalau istisqa minta hujan Agak lebih tinggi ke atas Nah ini cara mengangkat yang standar disini Untuk memohon Jelas Oke Jazakallah khairan Nah ini Orang ini Dia mengangkat tangannya Jadi Melakukan perjalanan jauh Mengangkat tangannya Yang muddu yadaihi ila s-sama Orang yang berdoa dengan mengangkat tangan Itu Dijawab doanya oleh Allah Lewat keterangan Nabi SAW Itu bisa Al-Qamakala Dua kali lebih cepat Dibandingkan dengan orang Yang mengangkat Yang tidak mengangkat tangan Saat berdoa Anda cuma sekedar doa Dengan mengangkat begini Itu lebih cepat Potensi dijawabnya Dengan mengangkat doa Ada seorang bertanya pada Nabi SAW Hadithah Ya Rasulullah Bagaimana pendapatmu Dengan seseorang yang Meminta kepada Allah Dengan mengangkat tangan Al-Qamakala Lalu Nabi mengonfirmasi Bertanya balik Bagaimana Kalau ada seseorang Memohon kepada anda Dengan mengangkat tangannya Pak tolong pak Tolong pak Tolong Gitu kan Di depan rumah anda Satu jam Begitu pak Tolong pak Kira-kira anda Beri atau tidak Minimal Kalau anda tidak punya kemampuan Anda referensikan Atau beri sesuai kemampuan anda Angkat tangannya Dia jawab Saya malu Kalau tidak ngasih Apa kata Nabi Allah itu lebih punya Sifat peka Untuk merasakan malu Pada hambanya Kalau dia tidak memberi Ketika hambanya Mengangkat kedua tangannya Nanti ada beda-beda posisi Saat khatib Jumat Misalnya satu begini Untuk khatib Makmum mengangkat Dua tangan Yang ketiga Dia mengatakan Ya Rabb Ya Rabb Asma'ul Husna Doa yang dibuka Dengan Al-Asma'ul Husna Itu dijawab Dua kali lebih cepat Dibandingkan dengan Doa yang langsung Dimohonkan kepada Allah Itu perintah Tahu Nabi Zakaria Nabi Zakaria Apa ujiannya Diuji oleh Allah Hidup demikian lama Sampai rambut Memuti Fisiknya letih Istrinya difoni Secara medis Maaf Maaf Monofus dan mandul Kata medis Tidak mungkin Punya keturunan Maka beliau berdoa Kepada Allah Dan dalam doanya Dimulai dengan Al-Asma'ul Husna Sebelum sampai Kedua itu Di Ali Imran Ayat 38 Sampai 39 Buka dulu Quran Surah 17 Al-Isra Ayat 110 Ini perintah Langsung dari Allah Qulidullah Awidur Rahman Ayyamma tadau Falahul asma'ul husna Quran Surah 7 Ayat 180 Walillahil asma'ul husna Fada'ahu biha Fada'u biha Qulidullah Kalau engkau punya masalah Hambaku Dan tidak ada di dunia ini Yang tidak punya masalah Quran Surah 2 Ayat 155 Setiap yang hidup itu Aku pasti akan uji dengan masalah Itu kata Allah Jangan disimpan sampai disitu Teruskan Bukan untuk Membebani hambaku Dengan masalah Tapi untuk menaikkan Kualitas hidupnya Sehingga menjadi lebih baik Jadi ketika Allah Titipkan masalah itu Bukan ingin membuat kita Bermasalah Tapi dengan masalah itu Kita diuji Supaya kualitas hidup kita Menjadi lebih baik Ini anda yang kuliah Diupi disini Ada ujian gak? Ada Untuk apa ujian itu Dia adakan? Supaya Bisa melihat Kualitas peningkatan Ilmu anda Dari masuk Sampai naik tingkat Kalau gak ada ujian Gak kelihatan Kualitasnya bertambah Logikanya begitu Dan tidak mungkin Allah menguji Seorang hamba Di luar batas Kemampuannya Jadi gak ada orang Yang hidup Yang tidak punya masalah Karena rumusnya Mengatakan Hidup berbanding lurus Dengan masalah Yang hidup Pasti punya masalah Yang tidak ingin punya masalah Tidak ingin hidup Karena orang yang tidak hidup Yang hilang masalahnya Selesai Hidup Baik Siapa yang tidak ingin punya masalah? Angkat tangan Baik Siapa yang ingin punya masalah? Alhamdulillah Baik Yang lain Wallahu'alam Nah Kulit Allah Kalau sedang di uji masalah Kan yang ngasih siapa? Yang ditipkan siapa? Yang punya solusinya siapa? Kalau anda tahu Yang punya solusinya Allah Kenapa Curhatnya bukan kepada Allah Kan tidak dicontohkan di Quran Kalau punya masalah Curhatin ke Allah Quran surah 12 ayat 86 Sejak era Nabi Ya'qub Masalah di rumah tangga Anak bermasalah Curhatnya pada siapa? Allah Aku itu kalau punya masalah Sesedih apapun Curhatnya Allah Bentangkan sajadahmu Curhatkan dalam sujudmu Tingkatkan takwamu Wa mayat taqillaha ya'ja'allahu Makhir aja Quran surah 65 di akhir ayat Yang kedua Bentangkan sajadahmu Bentangkan sajadahmu Curhatkan Habiskan dalam sujudmu Keluarkan tangismu Sehingga bebannya jadi ringan Walaupun solusi belum datang Hatinya sudah tenang Yang diperintahkan Panjangkan sajadahmu Bukan panjangkan statusmu Kita sudah tahu ayatnya Paham ketentuannya Tapi kenapa prakteknya ditumpahkan di Instagram Di Facebook Bikin vlog di Youtube Hanya untuk curhat saja Dan ironinya dalam hal yang demikian Tahu yang menyelesaikan Allah Sekarang tambah bonus Aminkan ya'a Yang mengaminkan doa ini Mudah-mudahan dihilangkan masalahnya Pugumah mana yang nanti bermasalah Kayaknya Itu gimana Kumah itu Paham? Curhatkan sama Allah Nah bagaimana mintanya Sebut namanya ya'Allah Awidur Rahman Kalau kita ingin minta lebih cepat Minta dengan kelembutan Rahman Rahman itu Bisa disebut namanya ya'Allah Bisa cari cara mintanya yang paling lembut Yang menyentuh Allah senang dengan kalimat yang menyentuh Misal Kembali ke Nabi Zakaria tadi Quran Surah 3 ayat 38 Ya Allah Hamba-hambamu itu Telah menghukumi aku dan istriku Tak akan mungkin punya keturunan Sedangkan engkau yang maha pemberi Tanpa punya batasan Mereka mengatakan istriku punya keterbatasan Maka aku memohon kepadamu yang pemberianmu tak ada batasan Mohon ya'Allah Anugerahkan keturunan dari sisimu saja Ketika mereka mengatakan tidak mungkin itu punya Sungguh engkau yang maha mendengar doa aku ya'Allah Perhatikan Kalau kepada yang maha mendengar saja tidak terkabulkan Mohon tunjukkan kepadaku saat ini Dengan cara apa lagi dan kepada siapa lagi Aku mesti memohon Itu dalam banget Ya'Allah Engkau perintahkan aku berikhtiar mencari kerja Aku lakukan Engkau perintahkan mengeluarkan keringatku Dengan cara yang halal Aku kerjakan Ya'Allah Engkau perintahkan aku jauhi Yang engkau larang aku lakukan Ya'Allah Sekarang aku telah berikhtiar Dari sejak keluar Aku telah menunaikan sholat subuh Seperti yang engkau maha mengetahuinya Dan menjelang malam aku mengadukan Bahkan di rumahmu Ya'Allah Hanya untuk sesuap nasib Bagi istri dan anakku Dari yang halal itu Aku telah melakukan Apa yang kau perintahkan Aku hanya memohon Apa yang telah kau janjikan Kalau dengan semua ikhtiar yang aku kerjakan Sampai detik aku bersujud Di hadapanmu di rumahmu ini Belum kau kabulkan Mohon tunjukkan kepadaku di malam ini Ya'Allah Dengan cara apa lagi Mesti aku memohon kepadamu Minta Pernah enggak begitu mintanya Itu rahmat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!